Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kenapa kita harus menjaga lisan kita Yang pertama Hadis yang direwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Anabna Adam idha asbah Bahwa anak-anak Adam ini ketika menjelang paginya Seluruh anggota tubuhnya ini Protes dimu kepada lisannya Dan seluruh anggota tubuh itu berkata kepada lisannya Kami mohon kepadamu atas haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya engkau tetap lurus Jangan sampai belok-belok dan berkata dengan perkataan yang perlu dan benar Itu permintaan anggota tubuh semua kepada lidahnya Karena kalau kamu sudah lurus kenceng jujur Maka kami juga akan lurus kenceng dan istiqomah di dalam amal perbuatan kami Namun sebaliknya Kalau kamu sudah mulai berani bengkok Sudah berani berdusta Dan berkata-perkataan yang membuat mudorot Maka itu juga akan kita terasa imbasnya Kata seluruh anggota tubuh Dan makna ini sesuai Dengan perkataan yang dikatakan oleh Sayyidina Malik bin Dinar Yang dari perkataan beliau inilah Kita mengetahui bahwa Ucapan seseorang itu berpengaruh kepada taufik dan khidlan Dia kepingin istiqomah mendapatkan taufik dari Allah Orang yang bisa istiqomah adalah orang yang bisa menjaga lisannya Namun sebaliknya taufik itu akan dicabut Dia tidak akan mendapatkan izin untuk berbuat amal soleh Apabila dia tidak bisa menjaga lisannya Sayyidina Malik bin Dinar Beliau berkata Apabila kalian melihat hati kalian sudah mulai mengeras Ciri-ciri hati mengeras itu banyak Di antaranya dia tidak peduli dengan dosa yang dia lakukan Tidak memberikan bekas apa-apa Mau idoh yang dia dengarkan Ibadahnya tidak membuat hatinya semakin lembut Dan keinginannya selalu hal-hal yang membuat dia semakin jauh dari Allah Ciri hati yang keras Dinaksih hati seperti apapun Tidak akan memberi bekas seperti apapun Ciri-ciri hati yang keras Kalau kamu sudah melihat hati kamu sudah mulai mengeras Ada kelemahan di dalam badan kalian Lesu mau melakukan apapun Ada rasa capek yang sangat luar biasa Badan tidak ada semangat sama sekali Allah sudah mulai mengharamkan rizki yang baik Yang banyak kepada kita semuanya Apabila kita hendak bekerja Seakan-akan dipersulit untuk mendapatkan rizki yang biasa mudah untuk kita dapatkan Tiga perkara ya Hati sudah mulai mengeras Badan mulai melemah Malas Dan rizki sudah mulai dipersulit oleh Allah SWT Beliau berkata Berarti kamu sudah berbicara dengan pembicaraan yang tidak perlu untuk kalian ucapkan Kalau sudah berkata dengan perkataan yang tidak perlu Makan akan membekas dengan tiga perkara ini Hati akan mulai mengeras Badan mulai melemah dan malas Dan rizki akan dipersulit oleh Allah SWT Itu yang pertama Ya Yang kedua Kenapa kita harus menjaga lisan kita Maka jawabannya adalah Hifdu waktika Menjaga waktu kita Kenapa Karena kebanyakan yang dibicarakan oleh manusia Apabila yang keluar dari lisannya itu selain daripada zikir kepada Allah SWT Minimalnya walaupun dia tidak berkata dengan perkataan yang haram Maka waktunya akan habis dengan sia-sia Dahulu ada seorang soleh yang sangat luar biasa Yang bernama Sayyidina Hassan bin Abi Sinan Namanya siapa? Hassan bin Abi Sinan Dia biasa melewati satu tempat Dari rumahnya ke madrasahnya Dan kebiasaan beliau tidak menoleh ke kanan kirinya Lurus Sampai tidak merasa bahwa ada bangunan besar yang setiap hari dia lewati Karena matanya tidak melihat ke kanan ketiri ketika jalannya Pada suatu saat Tanpa sengaja beliau melihat ke arah kanannya Dan melihat bangunan yang tinggi Padahal di jalan yang biasa beliau lewati Lalu bila bertanya kepada dirinya Muntukkan bunyat hadihi Mulai kapan dibangun Kok saya tidak pernah kelihatan Tahu-tahu ada bangunan besar seperti ini Omongan tidak perlu dionggungkan Dia berkata kepada dirinya sendiri Dan berkata Yang menipu Kau bertanya dengan hal-hal yang tidak perlu Kau bertanya dengan hal-hal yang tidak perlu Dihukum jiwanya sendiri Nafsu yang mengajak dia untuk berbicara dengan perkataan yang tidak perlu Sudah Apa hukumannya Dihukum dengan berpuasa setahun penuh Dengan omongan yang tidak perlu Ya Makanya banyak orang-orang ahli sair Yang mana beliau berkata Di dalam perlunya kita ini menjaga waktu kita Daripada kita harus berkata dengan perkataan yang tidak perlu Ambillah manfaat dua rokaat di kegelapan malam Apabila kalian dalam keadaan lowong dan dalam keadaan lapang Manfaatkan waktunya untuk sholat Walaupun hanya dua rokaat Jangan sampai berlalu malam dan kita tidak sholat Ketika waktu malam kita Apabila kalian berkeinginan Untuk berkata dengan perkataan yang tidak perlu Terutama dalam hal-hal yang batil Maka rubahlah keinginan kalian Lebih baik kalian itu Mensucikan Allah atau bertasbih kepada Allah SWT Itu lebih manfaat daripada berkata dengan perkataan yang tidak perlu Membiasakan diri untuk diam Itu jauh lebih baik Daripada kita berbicara Walaupun engkau adalah orang yang fasih di dalam berbicara Karena semasa kita hidup Kita mengambil pelajaran Bahwa tidak pernah menyesal orang yang diam Dan selalu banyak penyesalan Itu hanya untuk orang yang banyak bicaranya Tidak pernah kita dapatkan orang yang diam Itu menyesal dengan diamnya Tetapi banyak kita dapatkan Orang menyesal karena bicaranya Yang ketiga Sebab kenapa kita harus menjaga lisan kita Menjaga amal soleh yang kita perbuat Supaya tetap bisa kita rasakan Hasilnya ketika kelak Kita menghadap kepada Allah SWT Karena orang yang tidak bisa membentengi lisan Dan memperbanyak pembicaraannya Pasti Pasti Dia akan terkena suatu dosa Yang namanya membicarakan manusia lainnya Seperti apa yang dikatakan Orang yang banyak bicaranya akan banyak terpelesetnya Pasti akan terpeleset suatu saat lisan Pasti akan terpeleset Karena apa? Perumpamaan seseorang yang membicarakan manusia yang lainnya ini Yang kita katakan sekarang gibah Itu seperti petir menyambar Yang mengenai gudang amal taat yang kita kumpulkan Jadi seakan-akan kita beramal taat ini Beribadah Terkumpul dalam satu gudang Ketika kita membicarakan orang lain Dengan sengaja kita Menghancurkan amal kita dengan petir yang menyambar Karena ucapan yang kita ucapkan untuk menjelekkan orang lain Perumpamaan yang lainnya Perumpamaan seseorang Yang menggibahi orang lain Seperti orang yang membawa mariam Yang membawa meriam Apa namanya itu? Bom itu bom meriam Manjanik Alat pelempar Walaupun bukan berupa meriam Ada batu besar disana Yang dilemparkan untuk menghancurkan satu tempat tertentu Itu namanya Manjanik Yang diarahkan meriam tersebut Wahwa yarmi bihi hasanatihi Yang diarahkan kepada amal solehnya sendiri Dia itu kalau berbicara Dia itu mengarahkan meriam itu ke arah amal solehnya sendiri Dia menghancurkan amal solehnya dengan apa yang terucap dari lisannya Itu perumpamaan orang yang mau menggibah orang lain Sehingga Dia diarahkan ke arah timur Barat Kanan Kiri Itu terus dia itu Menembahi amal perbuatan Sampai tidak ada sisa Sama sekali dari kebaikan Yang dia lakukan Semasa hidupnya Oleh karena itu ya Syedina Hassan Al-Basri Radiyallahu ta'ala anhu ardho Anahu kilalahu Pernah dikatakan kepadanya Ya Aba Sa'id Wahai Aba Sa'id Katanya orang-orang Inna fulanan igta bakah Itu fulan Membicarakan kamu tadi Ya Faba'atha ilaihi bitibikin fihi rutab Dikirim kepada orang yang dikatakan Membicarakan Sajinah Hassan ini Dikasih hadiah sama Sajinah Hassan Satu keranjang kurma Hadiah Wakola Dan dia berkata kepada orang yang menggibainya itu Balagoni sampai kepadaku Anaka ahdaita ilaiya hasanatika Bahwa engkau itu menghadiahkan kebaikanmu untukku Dengan menggibai itu Saya sampai kabar kepada saya Bahwa kamu telah menghadiahkan kebaikanmu untukku Ya Fa'ahbab tu'an uka fi'aka Aku pengen membalas kebaikanmu itu Dengan memberikan kurma ini Kamu kan baik Sudah memberikan kebaikan kamu kepada aku Saya cuma bisa membalas kurma ini Untuk membalas kebaikanmu Allahumma sallala muhammad Makanya jangan sedih Kalau kita ini dibicarakan orang Yang justru kita bahagia Karena ada orang-orang yang siap Memberikan kebaikannya untuk kita Apabila mereka itu adalah orang-orang Yang tidak mempunyai kebaikan sama sekali Berarti mereka adalah orang-orang yang siap Mengangkut dosa-dosa yang kita lakukan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah ada yang mau menampung dosa kita Jadi jangan pernah bersedih Apabila ada orang yang membicarakan kita Justru itu sebetulnya adalah Kemuliaan bagi kita semuanya Karena Alhamdulillah masih ada orang-orang Yang perhatian yang mau mengangkut dosa-dosa kita Kita Alhamdulillah Jangan marah kalau ada yang membicarakan Ya Makanya itu Memahami ini semuanya Ya Sayyidina Abdullah bin Mubarak Radhiallahu ta'ala Nhuwa Ardoh Sayyidina Abdullah bin Mubarak Beliau berkata dalam perkataannya Lau kuntumu getaban Seandainya saya harus Mengibai seseorang Harus Tidak bisa tidak Ya La getab tu ummi Maka orang yang paling berhak Untuk saya gibai Saya bicarakan kejelekannya Adalah ibu saya Jangan gibai yang lainnya Loh Kok ibunya digibai bagaimana Lalu beliau menjawab Li anna ha Ahaku bihasanati Karena dia Ibu saya Adalah orang yang paling berhak Untuk mendapatkan kebaikan saya Jangan dikasihkan ke orang Kasihkan kepada ibunya saja Capek-capek Kita beribadah Ternyata orang yang kita musuhi Yang mendapatkannya Kita benci sama seorang Dengan membicarakan dia Secara otomatis Kita memberikan kebaikan kita Kepadanya Maka kalau mau berbuat baik Buat berbaiklah kepada ibunya Jangan kepada musuhnya Kalau mau membicarakan seseorang Bicarakan ibu kita Kenapa? Karena hanya ibu kita Yang paling berhak Untuk mendapatkan kebaikan kita Beliau berkata seperti itu Dan banyak cerita yang seperti ini Di antaranya Cerita dari sejenak Hatim bin Asom Hatim al-Asom Hatim al-Asom Laylatan al-Qiyam Dukiru anna hufata hatiman al-Asom Laylatan al-Qiyam Tidak kelihatan ketika Qiyam mulal di masjidnya Orang-orang kan begitu Jadi menilainya orang itu Qiyam mulal ketika ada Di depannya Kalau tidak ada Dikirakan ini Tidak Qiyam mulal sudah Akhirnya orang-orang apa? Membicarakan Dan pembicaraan orang tersebut Didengarkan oleh istrinya Karena Hatim biasanya Di masjid Sekarang tidak ada di masjid Dikiranya Hatim Tidak Qiyam mulal sekarang ini Akhirnya Wah Hatim keturun Paling itu Beliau berkata Inna akwaman Sallu billaylil barehah Sesungguhnya Beberapa manusia Tadi malam Masya Allah Bangun ketika malamnya Untuk melaksanakan Solat Qiyam mulal Kata beliau Falam ma'as bahu Ketika menjelang pagi Nalu minni Dia menjelekkan saya Akhirnya bagaimana? Ya Fatakunu solatuhum Yawmal kiyamati Fi mizani Solat yang dia lakukan Tadi malam Ada di dalam Timbangan kebaikan Sah Alhamdulillah Kata beliau Solatuh yang banyak Kalau tidak bisa Jaga lidahnya Berarti kita siap Menghadiahkan Kebaikan kita Kepada orang Yang kita gibai Tersebut Dalam riwayat itu Ada Empat puluh Solat Makbulah Yang akan Didapatkan Oleh orang Yang kita gibai Bukan Empat puluh Solat kita ya Empat puluh Solat yang diterima Kita tidak tahu Solat kita diterima Empat puluh Solat Yang diterima Wah banyak Solat diterima Satu Kalau diterima Itu besar Bukan kecil Gimana dengan Empat puluh Solat yang diterima Faham ya Itulah perlunya Seseorang Menjaga lisannya Jangan dilepas Jangan di Lost Lisannya Iya Yang keempat Sebab Mengapa kita Harus menjaga Lisan kita Iya Berkata Imam Assalamatu Min afati dunia Demi untuk Keselamatan kita Dari kehancuran Yang ada di dunia ini Nah Iya Sayyidina Sufyan Athauri Radhiallahu Ta'ala Anhu Ardo Beliau berkata Dalam makolahnya La tatakallam Bilisanika Mataksirubihi Asnanakah Jangan kamu Berbicara Dengan lisanmu Yang membuat Hancur gigimu Maksudnya apa Terlalu banyak Bicaranya Oleh karena itu Orang yang banyak Berbicara ini Dia akan Menghilangkan Keimanan Yang ada Dalam hatinya Dan Rasul Sudah bersumpah Wallahi Layu Min Wallahi Layu Min Wallahi Layu Min Layu Min Laysa Mu'min Kata beliau Minta maaf Laysa Mu'min Bukan orang Yang beriman Bukan golongan Orang Yang beriman Kata Rasul Laysa 4 golongan Manusia 4 sifat Apabila Ada salah Satunya Maka Dia keluar Dari Daerah Iman Laysa Mu'min Kata beliau Bi Tok'an Semuanya hubungannya Dengan lisan Tok'an Tok'an Itu orang Yang suka Menyakiti Saudaranya Dengan Perkataannya Kalau ngomong Pedas Luar biasa Ketika Mendengarkan Ucapannya Orang akan Tersakiti Hatinya Ada orang Seperti ini Yang seperti ini Keluar Dari Dari Iman Walaupun Dengan Banyaknya Ibadahnya Ya Ciri-ciri Orang yang Beriman Dia tidak Menyakiti Saudaranya Dengan Lisanya Yang kedua Walala An Kata Rasul Sallallahu Alayhi wasallam La'an Ini Orang Yang suka Mendoakan Jelek Atau Suka Melaknat Karena Kita Mempunyai Kewajipan Untuk Mendoakan Ketika Kita Mempunyai Sifat Rahmat Kasih Sayang Tidak Mungkin Kita Mendoakan Jelek Sama Orang Yang Kita Sayangi Tersebut Tidak Keluar Doa Dan Jelek Kecuali Dari Hati Yang Saling Membenci Satu Dengan Yang Lainnya Ya Semakin Kita Bersifat Rahmat Dengan Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Berarti Semakin Besar Bagian Rahmat Yang Akan Kita Dapatkan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semakin Besar Wilayah Rahmat Kita Semakin Besar Pula Bagian Rahmat Yang Akan Kita Dapatkan Namun Namun Sebaliknya Semakin Semakin Hati Kita Tidak Mempunyai Rahmat Kepada Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Berarti Kita Memang Adalah Orang Yang Diharamkan Untuk Mendapatkan Rahmat Allah Subhanahu La'an Mendoakan Jelek Atau Suka Melaknat Orang Yang Suka Mendoakan Jelek Kepada Saudaranya Ya Berarti Dia Bukan Golongan Orang Yang Beriman Terkadang Orang Orang Ini Menghukumi Pembicaraan Itu Menjadi Biasa Dengan Apa Yang Dibicarakan Oleh Warga Tetangga Sekitarnya Itu Bukan Ukuran Kita Menjadi Biasa Karena Terbiasa Mengucapkan Perkataan Itu Tidak Boleh Dibiasakan Perkataan Yang Keluar Mengeluarkan Kita Dari Daerah Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Harus Kita Berhenti Dari Kebiasaan Berkata Dengan Perkataan Tersebut Faham Ya Fahis Berkata Perkataan Kotor Perkataan Jorok Bahasa Kita Kalau Jawa Ini Bilangnya Rusu Perkataan Yang Tidak Pantas Untuk Diucapkan Tidak Boleh Diucapkan Yang Terakhir Bazi Ini Dia Sahid Disini Badadah Itu Banyak Bicara Ngomong Mungkin mendapatkan Satu orang Yang Kita Kalau Kita Duduk Sama Dia Selalu Dia Yang Berbicara Dan Tidak Membiarkan Kita Tidak Memberikan Kesempatan Kita Untuk Bicara Sama Ngomong Sekali Lagi Orang Yang Banyak Bicaranya Akan Banyak Terpeleset Dan Dia Tidak Tau Gara Gara Perkataan Sekecil Apapun Karena Banyaknya Perkataan Tersebut Bisa Jadi Gara Gara Satu Kalimat Itu Dia Terpeleset Kepada Jurang Neraka Jahannam Orang Yang Banyak Berbicaranya Berarti Tidak Ada Imannya Bukan Kita Yang Berkata Tetapi Kesaksian Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kelima Mengingat Tentang Kehancuran Yang Akan Didapatkan Oleh Orang Orang Yang Tidak Bisa Menjaga Lisanya Ketika Nanti Di Akhirat Dan Akibat Daripada Perkataan Yang Terucap Dari Lisanya Ketika Nanti Di Akhirat Ya Ada Sebab Ada Akibat Kenapa Dimasa Neraka Karena Sebabnya Dia Berbicara Dengan Perkataan Yang Tidak Benar Ya Dan Perkataan Kehancuran Yang Didapatkan Di Akhirat Itu Karena Perkataannya Bisa Jadi Karena Dua Perkara Bisa Jadi Dikarenakan Kalian Itu Berkata Dengan Perkataan Yang Berbahaya Yang Sifatnya Haram Atau Bahkan Perkataan Sifatnya Mubah Boleh Diucapkan Tapi Tidak Ada Faedahnya Ya Itu Fudul Cuma Hal Tidak Perlu Yang Kita Ucapkan Ya Maka Kita Akan Merugi Kelak Pada Hari Kiamat Sebentar Lagi Kita Langkah Apa Kerugian Yang Akan Didapatkan Orang Yang Berkata Dengan Perkataan Halal Tetapi Itu Hanya Sifatnya Fudul Hal Yang Tidak Perlu Apabila Ucapan Yang Diucapkan Itu Mahzur Berbahaya Atau Yang Kita Kenal Dengan Haram Maka Dia Akan Mendapatkan Azab Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kita Tidak Mungkin Kuat Dengan Azab Yang Akan Kita Rasakan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dahulu Ini Ada Seorang Soleh Dan Banyak Dari Orang Soleh Ketika Ya Dia Berkeinginan Untuk Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Menyalakan Lilinnya Lalu Disentuhkan Kulitnya Ini Dengan Api Yang Menyalakan Lilin Tersebut Merasakan Sakitnya Luar Biasa Dan Berkata Wahai Nafsu Dengan Api Yang Sekecil Ini Engkau Tidak Kuat Bagaimana Engkau Berani Menantang Allah Dengan Maksiat Dan Berani Masuk Kepada Api Yang Lebih Besar Daripada Ini Berhentikan Keinginan Untuk Hanya Disentuhkan Kepada Api Yang Ada Dilin Tersebut Supaya Merasakan Panas Sehingga Ketika Sudah Hampir Melepuh Tangan Tersebut Berkata Wahai Nafsu Berani Engkau Bermaksiat Dengan Api Yang Kecil Engkau Tidak Kuat Bagaimana Engkau Berani Menantang Allah Dengan Api Yang Besar Kelak Pada Hari Kiamat Untuk Apa Memberhentikan Ajakan Awah Nafsunya Yang Yang Namanya Hawah Nafsunya Ajakannya Itu Lebih Berbahaya Lebih Bisa Menjebak Manusia Daripada 70 Saiton Satu Saiton Saja Mungkin Kita Tidak Selamat Apabila Mengganggu Kita Bagaimana Dengan 70 Saiton Dan Tidak Dikatakan Sama Tapi Akhbas Lebih Berbahaya Daripada 70 Saiton Oleh Karena Itu Sampai Seperti Itu Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Soleh Terdahulu Itu Adabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Qatrawina An Rasulillahi Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Direwayatkan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Anahu Kala Lailata Usriyabi Malam Ketika Saya Di Isra Me'arodkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ila Sama Menuju Kepada Langit Nadortu Saya Melihat Kata Rasul Sallam Finar Di Dalam Api Neraka Jahannam Tersebut Kauman Seberapa Kelompok Manusia Beberapa Kelompok Manusia Yakkulunal Jifah Yang Memakan Bangkai Manusia Kultuya Jibril Wahi Jibril Manha Ula Siapa Mereka Itu Ha Ula Illadina Yakkulunal Luhuman Nas Mereka Adalah Orang-orang Yang Memakan Dagingnya Manusia Atau Menggibahi Mereka Ketika Masa Hidupnya Coba Kalian Lihat Akul Ada Ayam Yang Meninggal Dunia Ketika Sudah Mulai Busuk Banyak Alatnya Siapa Di Antara Kita Yang Berani Mendekat Atau Bahkan Memakannya Yang Dimakan Oleh Ayam Itu Tidak Seberapa Dengan Apa Yang Dimakan Manusia Karena Manusia Ini Pemakan Segalanya Baunya Lebih Bau Busuk Lebih Busuk Dan Lain Sebagainya Diberikan Hukuman Oleh Allah Untuk Memakan Makan Bangkai Tersebut Bagi Siapa Orang Yang Pernah Memakan Daging Saudaranya Ketika Di Dunianya Sampai Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Mendengarkan Salah Satu Dari Keluarganya Membicarakan Orang Lain Beliau Berkata Seandainya Orang Meludah Dan Ludah Itu Adalah Bekas Dari Kita Menggibahi Seseorang Kepada Lautan Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Lama Zajat Unis Jaya Lautan Itu Akan Menjadi Najis Semuanya Karena Bahayanya Ya Orang Yang Menggibah Kenapa Karena Diucapkan Ini Nabi Berkata Kepada Keluarga Dekatnya Ini Ya Karena Semakin Dia Dekat Kepada Allah Semakin Maksiat Yang Dilakukan Itu Dosanya Berakibat Fatal Kepadanya Karena Cemburunya Allah Lebih Besar Kepada Orang Orang Yang Dekat Kepadanya Faham Ya Terutama Rasul Sallallahu Sallallahu Memberikan Ancaman Dan Peringatan Secara Kepada Kita Semuanya Berkata Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Kepada Sajidina Muad Bin Jabal Hati Hati-hati Jangan Sampai Kamu Membicarakan Orang Orang Yang Membawa Al-Quran Yang Menghapal Al-Quran Yang Sibuknya Dengan Al-Quran Yang Hari-harinya Membaca Al-Quran Yang Sibuknya Mengajarkan Al-Quran Itu Namanya Hamalatul Al-Quran Terus Dan Orang Yang Sibuknya Untuk Mencari Ilmu Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Mereka Adalah Pewaris Pewaris Warisan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Wala Tumazik Nas Bilisan ika Fata Mazza Kalkila Bunar Jangan Sampai Engkau Merobek Manusia Dengan Lidah Muka Nistaya Kelak Kalian Akan Dirobek Oleh Anjing Penjaga Bin Raka Nanti Maksudnya Apa Dua Manusia Ini Dilainkan Karena Akibatnya Lebih Fatal Daripada Membicarakan Orang-orang Yang Lainnya Dua Orang Ini Adalah Orang Yang Dicintai Sama Allah Membicarakan Orang Yang Dicintai Allah Maka Membuat Allah Cemburu Membuat Allah Murkah Karena Allah Yang Tidak Terima Bukan Orang Yang Kita Bicarakan Yang Tidak Terima Kalau Sudah Allah Tidak Terima Dengan Yang Dibicarakan Adalah Kekasih Kekasih Maka Kita Siap Menanggung Akibatnya Dengan Merukahnya Allah Yang Kita Dapatkan Dari Perkataan Kita Tersebut Itu Ya Apabila Perkataan Yang Kita Ucapkan Mahdur Ataupun Haram Yang Kita Kenal Dengan Ghibah Itu Bahayanya Ada Lima Perkara Tersebut